Sosok Rektor Undri Sri Indarti polisikan mahasiswa gara-gara kritik biaya kuliah mahal. Simak biodata Profesor Sri Indarti, Rektor Universitas Riau, Undri, yang diduga melaporkan mahasiswa yang mengkritik tingginya biaya kuliah, uang kuliah tunggal UKT, di salah satu universitas terbaik di Pekanbaru tersebut. Mahasiswa yang dilaporkan Profesor Sri Indarti Kepoldaryo diketahui bernama Harik Anhar. Harik Anhar dipolisikan oleh Rektor Universitasnya setelah konten video berkaitan dengan iuran pembangunan institusi, IPI, yang termuat dalam kebijakan UKT beredar viral di media sosial. Dikutip dari Kompas.com, Harik Anhar adalah mahasiswa Fakultas Pertanian di Undri. Ia pun mengaku langsung bahwa dirinya dilaporkan ke pihak kepolisian dan dijerat dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Saya dilaporkan setelah mengkritik kebijakan UKT, aku Harik saat diwawancarai wartawan di Pekanbaru, Rabu, 8 Mei 2024. Ia menjelaskan, pada 4 Maret 2024, melalui Aliansi Mahasiswa Penggugat, AMP, atau Aliansi Mahasiswa, dia membuat undangan terbuka kepada Rektor Universitas Riau dan Mahasiswa. Namun, kata dia, pihak Rektor atau Tusan tidak ada yang hadir. Pada saat itu, Harik Anhar menyebut sekaligus membuat video aksi meletakkan almamater seperti berjualan di depan logo Universitas Riau. Setelah itu, kami diskusi dan kampanye tentang isu naiknya iuran tersebut. Kami juga membuat kampanye lewat video yang berisi konten almamater kampus yang diberi harga di depan Taman Sri Kandi, kata Harik Anhar. Usai membuat kritikan itu, Harik Anhar mengaku kaget dilaporkan ke polisi oleh Rektor Universitas Riau. Saya kaget dapat kabar dilaporkan Rektor terkait Undang-Undang ITE, ujar dia. Harik Anhar dilaporkan karena diduga menyerang nama baik orang lain atau menuduh suatu hal dalam video kampanye tersebut. Sebab, menyebut, Sri Indarti selaku Rektor sebagai broker pendidikan Universitas Riau dan menampilkan foto. Video itu kami buat empat orang mahasiswa. Tapi cuma saya yang dilaporkan ke diri Skrim Suspol Daryau, sebut Harik. Dia juga mengaku telah dimintai klarifikasi oleh kepolisian pada 25 April 2024 lalu. Apa yang saya sampaikan itu merupakan kritik pada kebijakan kampus, tegasnya. Laporan Rektor Universitas Riau dibenarkan oleh Kasubdit V. Ditreskrim Suspol Daryau, Kompol Fajri. Mahasiswa yang bersangkutan dilaporkan terkait pelanggaran Undang-Undang ITE. Iya, ada laporannya, kata Fajri saat dikonfirmasi kompas.com melalui pesan WhatsApp. Ia juga membenarkan yang membuat laporan tersebut adalah Rektor Universitas Riau dan didampingi kuasa hukumnya pada 15 Maret 2024 lalu. Sementara itu hingga artikel ini dikutip, Rektor Universitas Riau Sri Indarti belum memberikan tanggapannya. Prof. Dr. Hajah Sri Indarti, MC dikukuhkan sebagai guru besar bidang ilmu manajemen sumber daya manusia pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNRI. Dikutip dari Mediacenter Riau Go ID, pengukuhan tersebut dilakukan dalam Sidang Senat Terbuka Universitas Riau, UNRI, Rabu, 6 November 2019, di Pusat Kegiatan Mahasiswa, PKM. Wanita yang kini berusia 60 tahun itu dikukuhkan oleh Prof. Dr. Adel Zamri MS. Dia selaku Ketua Senat UNRI. Sepanjang karirnya, Prof. Dr. Hajah Sri Indarti, MC telah menulis puluhan jurnal atau karya ilmiah. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.